Pemirsa gagalnya proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penggugat S.Y. FASA, tergugat Ivan, Wirata, dan Karyani dalam perkara peminjaman uang sebesar 3,5 miliar rupiah. Perkara tersebut dilanjutkan ke dalam persidangan dengan agenda laporan hasil mediasi. Senin 6 Desember 2021, siang hari, sidang lanjutan digelar di Ruang Siginjai, Pengadilan Negeri Jambi. Sidang dipimpin oleh hakim Romi dan dua hakim anggota, serta diikuti oleh para kuasa hukum penggugat dan tergugat. Gagalnya proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penggugat S.Y. FASA dan tergugat Ivan, Wirata, dan Karyani dalam perkara peminjaman uang sebesar 3,5 miliar rupiah. Perkara tersebut dilanjutkan ke dalam persidangan dengan agenda laporan hasil mediasi. Kuasa hukum penggugat S.Y. FASA, Sertian Syah, menegaskan pihaknya dalam persidangan dengan agenda laporan hasil mediasi dan pembacaan gugatan yang akan dijawab oleh para tergugat secara e-card pada tanggal 13 Desember mendatang. Sebelumnya, buntut dari tahap mediasi berkara peminjaman uang sebesar 3,5 miliar rupiah dari penggugat S.Y. FASA terhadap tergugat 1, Ivan, Wirata, dan tergugat 2, Karyani setelah berjalan selama 3 pekan. Berakhir gagal. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, para pihak itu diwajibkan untuk hadir. Dalam hal ini, penggugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi.